Pedang Keadilan Seri 1 Jilid 18 Menguak rahasia di tepi hutan Biarpun sudah cukup bagi si kepalan baja kuwi untuk menderita kerugian besar, ia merasa urat nadi pada lengan kanannya terhantam keras-keras, separuh badannya seketika menjadi kaku, seluruh lengan kanan itu pun tak mau menuruti perintahnya lagi dan terkulai lemas. Berhasil dengan pukulannya, Lim Hon Kim segera melompat mundur sejauh 45 dipadari posisi semula, Han Si Kong kuatir si kepalan baja kuwi tak sanggup menahan rasa mendongkol ini karena kekalahannya hingga nekat beradu jiwa, buru-buru ia maju menyongsong dan berseru sambil tertawa terbahak. Hahaha, kemampuan kalian berdua benar-benar berimbang saudaraku memiliki ilmu Kina Jiohoat yang hebat. Sementara itu si kepalan baja kuwi berdiri termangu sambil mengawasi wajah Lim Hon Kim tanpa berkedip. Diam-diam ia salurkan hawa murninya untuk memperlancar peredaran darahnya, sampai lama sekali ia baru bisa menggerakkan lengan kanannya itu. Maka sambil menggelengkan kepalanya berulang kali ujarnya, lemus silatnya jauh lebih hebat daripada kepandai yang kuaaai padahal aku harus mengaku kalah. Sejak tadi, Lim Hon Kim sendiri hanya berdiri serius tanpa mengucapkan sepatah katapun. Si kepalan baja kuwi berpaling memandang Hon Sikong sekejap kemudian ujarnya lagi, saudara Hon tidak usah mungkir lagi, tepat sekali ucapanmu, ilmu silat yang dimiliki saudara Lim memang sangat hebat dan jauh di atas kemampuanku. Tiba-tiba ia merangkap tangannya di depan dada dan memberi hormat kepada Lim Hon Kim walaupun orang ini rada bodoh namun ia termasuk polos dan terus terang, kalau sebelum bertarung tadi sikapnya angkuh dan jumawa, maka setelah menderita kekalahan ia mengakui kekalahannya secara jantan, nyata sekali apa yang dipikir dan apa yang dijalankan memang satu arah. Tidak berani, sahut Lim Hon Kim sambil membalas hormat aku hanya bernasib lebih baik sehingga beruntung bisa menangkan satu jurus darimu, kemenangan macam ini tidak terhitung apa-apa. Saudara Lim tidak usah merendah, kekalahan kali ini benar-benar kekalahan yang ikhlas. Lim Hon Kim tersenyum, ilmu kepalan saudaraku benar-benar kuat dan dasyat, aku merasa kagum sekali. Terima kasih, terima kasih ilmu silat saudara Lim betul-betul luar biasa, kau adalah jago lihai pertama yang pernah ku jumpai selama ini. Kalian berdua tak usah saling merendah lagi, selahan si kong kemudian sambil tertawa, pepatah kuno bilang, kalau tidak bertempur maka tak akan saling mengenal mari kita cari tempat untuk minum bep arapacawan, biar aku yang mentraktir untuk merayakan perkenalan kalian berdua. Di tengah hutan belantara yang begini sepi, kemana kita akan mencari rumah makan? Tanya Lim Hon Kim. Ku Hui segera tertawa. Selama hidup aku hanya mempunyai satu kesenangan yaitu arak wangi, kemanapun pergi aku selalu membawa persediaan satu guci. Hanya sayang kita tak punya hidangan sebagai teman minum arak. Di tengah gunung, paling cocok kalau kita berburu beberapa ekor binatang liar, usul Han Si Kong. Kemudian kita bikin api unggun dan memang gang hasil buruan itu sambil minum arak. Wow! Pasti nikmat dan menyenangkan. Ehem, betul usul ini memang bagus sekali, seru Ku Hui ia celingukan sekejap di sekitar situ, kemudian meneruskan di sebelah sana terdapat hutan belantara yang cukup luas. Mungkin kita bisa peroleh beberapa ekor buruan di situ. Habis berkata ia berangkat lebih dulu menuju ke hutan tersebut. Setelah tiba di tengah hutan, Ku Hui segera berbungkuk mengambil sebutir batu kemudian disambitkan ke dalam pepohonan. Diiringi suara desingan tajam, batu itu melesat menembusi hutan mengejutkan kawanan burung yang segera beterbangan. Menggunakan kesempatan itulah Hon Sikong mengayunkan tangannya berulang kali, selapis batu kerikil segera berhamburan ke udara disusul dengan rontoknya beberapa ekor burung. Ku Hui segera memburu ke dalam hutan dan muncul kembali sambil menenteng tiga ekor ayam hutan, serunya kemudian sambil tertawa, ilmu sambitan dari saudara Hon betul-betul luar biasa, biarpun dilepaskan dalam kegelapan ternyata bisa mengenai sasaran dengan tepat. Tiga ekor ayam hutan ini cukup buat kita bertiga isi perut. Sangat memalukan padahal aku telah melepaskan enam biji batu gunung tapi nyatanya cuma tiga ekor burung yang berhasil ku jatuhkan, kalau kejadian ini sampai tersiar keluar, tentu kawan-kawan umat persilatan akan mencertawakan aku. Padahal kemampuanmu itu sudah luar biasa, kata Ku Hui. Mereka bertiga pun masuk ke dalam hutan untuk mengumpulkan ranting-ranting kering, setelah itu mereka cari tempat di luar hutan dekat sebuah batu besar untuk duduk, memasang api unggun dan mulai bekerja membersihkan ketiga ekor ayam hutan itu. Kemudian Han Sikong membungkus ketiga ekor ayam hutan itu dengan lumpur dan dimasukkan ke dalam api unggun untuk dibakar, sementara Ku Hui mengeluarkan sebuah kantung kulit dari sakunya dan berkata sambil tertawa. Di dalam kantung kulit ini masih tersimpan arak wangi seberat tiga kati, walaupun tidak terlalu banyak jumlahnya, tapi merupakan arak pilihan berusia di atas 100 tahun yang cukup bagi kita bertiga untuk minum sampai mabuk. Tanda petik. Sambil berkata ia membuka penutup kantung kulit itu segulung bau arak yang sangat tebal segera menyelimuti seluruh angkasa dan menusuk penciuman setiap orang. Sambil menelan air liurnya berulang kali, Han Sikong mengomel, Wah ah, arak wangi, arak wangi, cukup dari baunya saja sudah membuat air liurku bercucuran. Si kepalan baja kuhui segera menyodorkan kartung kulit itu sambil ujarnya, di tengah hutan begini tak ada cawan, lebih baik kita minum langsung dari kantung, saudara Han, silahkan minum seteguk dulu untuk mencicipi bagaimana rasanya arak ini. Han Sikong tidak menampik lagi, ia sambut kantung kulit itu dan meminumnya satu tegukan, kemudian pujinya berulang kali, bagus sungguh bagus benar-benar arak bagus. Saudara Ling, kata kuhui kemudian sambil berpaling ke wajah Lim Hon Kim. Bagaimana kalau ikut minum satu tegukan? Aku jarang sekali minum arak tampaknya tak mungkin bisa mengimbangi kalian berdua. Si kepalan baja kuhui tertawa terbahak-bahak diambilnya kantung kulit itu dan sekaligus meneguk tiga tegukan besar setelah arak masuk perut, gelap tertawa mereka terdengar makin nyaring, begitu kerasnya suara tersebut hingga bergema di seluruh bukit. Tiba-tiba saja Lim Hon Kim menangkap di balik suara tertawa itu terselip nada yang aneh, ketika ia berpaling. Tampaklah kuhui sudah menangis terseduh-seduh, entah sejak kapan suara tertawanya ternyata sudah berubah menjadi isak tangis, tampak air matanya bercucuran amat geras, ia menangis dengan amat sedihnya. Diam-diam Lim Hon Kim merasa terkesiap, tanpa terasa pikirnya, jangan-jangan orang ini memiliki penyakit aneh. Kalau tidak kenapa sebentar menangis? Sebentar tertawa? Apa maksudnya? Berbeda dengan Hon Sikong yang sudah lama melakukan perjalanan dalam dunia persilatan sehingga pengetahuan dan pengalamannya sangat luas begitu melihat mimik muka kuhui, ia segera tahu kalau dalam hati kecilnya orang itu sedang, dipenuhi perasaan kesal yang meluap-luap hingga setelah meneguk beberapa tegukan arak tadi, ia tak bisa menahan diri lagi dan melampiaskan keluar seluruh gejolak emosinya karenanya ia mendaham dulu beberapa kali membuat si kepalan baja kuhui agak sadar dulu dari pikirannya yang kabur, setelah itu ujarnya dengan suara keras. Saudaraku, sebenarnya persoalan menyedihkan apa yang mencekam perasaanmu hingga kau tak bisa mengendalikan diri. Dapatkah kau memberitahukan kepadaku? Si kepalan baja kuhui berhenti menangis, sahutnya sambil menyekai rematu dari wajahnya, aku bukan sedih karena masalah pribadiku. Lantas saudaraku bersedih hati untuk siapa tanya Han Sikong keheranan. Aku menangis untuk Tian Hock Sang Jin. Mendengar persoalan telah kembali kerel yang sebenarnya, Lim Hon Kin merasa semangatnya berkobar kembali, cepat dia menyambung, di mana sih letak kelebihan Tian Hock Sang Jin sehingga pantas bagi saudaraku untuk menangisi baginya? Kami tiga orang gagah Won Tiong Semgi sudah puluhan tahun lamanya malang melintang dalam dunia persilatan, sepanjang hidup kami hanya dua orang yang kami kagumi. Tanda petik. Dua orang yang mana? Yang satu adalah Tian Hock Sang Jin, sedang yang lain adalah si hakim berwajah besi Chiu Wang pendekar Chiu walaupun Chiu Tai Hiap adalah seorang tokoh yang sangat dihormati setiap orang, akan tetapi Tian Hock Sang Jin pernah menyelamatkan jiwa kami bertiga. Oleh sebab itu dalam hubungan persahabatan hubungan kami dengan Tian Hock Sang Jin terhitung lebih akrab, kini kami saksikan dia pergi mengikuti siluman perempuan tersebut menuju istana racun, tapi tak berdaya menyelamatkan jiwanya, bagaimana mungkin kami dapat mengendalikan rasa sedih dan kesal dalam hati kami? Tian Hock Sang Jin sendiri yang rela mengikuti perempuan tersebut menuju ke istana racun, aku percaya ia tentu mempunyai perhitungan sendiri yang matang, cepat-cepat kuhui menggeleng. Biarpun aku tak pernah berkunjung ke istana racun, namun sudah sering mendengar Lotoa kami membincangkan masalah tersebut, konon tempat itu adalah sebuah tempat yang amat gebsang dan berbahaya, bukan saja tidak tampak aneka tumbuhan bahkan dipenuhi pelbagai jenis binatang beracun seperti kelabang, kalajengking, ular beracun, tawan beracun dan lain sebagainya. Pokoknya hampir semua binatang beracun terdapat di sana, atau dengan perkataan lain, istana beracun itu dikelilingi oleh beribu-ribu jenis makhluk beracun itu. Aaaai, jangan sebut dulu penghuni istana itu, cukup dilihat istananya saja sudah membuat hati orang bergidik. Benarkah di kolong langit terdapat tempat semacam ini seru Lim Hon Kim setengah tak percaya? Benar-benar terjadi malahan Lotoa kami berkesempatan menyaksikan dengan metu kepala sendiri, jadi tak mungkin salah. Di kolong langit yang mahal luas, segala keanehan mungkin terjadi, kita tak boleh tak percaya kalau benar. Benar ada tempat semacam itu, kata Han Sikong menimpali. Berkilat sepasang Meta Lim Hon Kim. Setelah memandang Kuhui sekejap, katanya lagi, Tian Hock Sang Jin rela mengantar diri ke istana racun. Di balik tindakannya itu tentu terselip sebab-sebab tertentu. Aku percaya saudaraku pasti mengetahuinya bukan? Bersediakah kau memberitahukan kepada kami berdua? Si kepalan baja Kuhui agak tertegun, kalau soal ini, aku sendiri pun kurang jelas. Setelah berhenti sejenak, kembali terusnya, tapi ada satu hal yang ku ketahui secara pasti, yakni kemauan Tian Hock Sang Jin berangkat ke istana racun bukan disebabkan masalah dendam pribadi, sebaliknya ia justru berkorban demi keselamatan umat persilatan di seluruh kolong langit. Coba bayangkan ada berapa orangkah di dunia ini yang berjiwa sebesar dia? Berkerut sepasang alis Meta Lim Hon Kim. Serunya, saudaraku, kalau toh kau tidak mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, dari mana kau bisa mengatakan bahwa kepergian Tian Hock Sang Jin ke istana racun kali ini adalah demi keselamatan jiwa umat persilatan di seluruh kolong langit? Sementara itu ketiga ekor ayam hutan yang dibakar sudah matang, bau harum mulai tersiar menyengat. Pencuman Han Sikong segera mendongkel keluar ayam-ayam itu dari balik api, melepaskan lumpur yang membungkus di luarnya, membersihkan bulunya dan merobek-robek ayam itu menjadi berapa bagian, bau harum makin menusuk hidung. Kakek itu mengambil dua potong ayam dan dibagikan kepada Kuh Hui serta Lim Hon Kim, setelah itu diambilnya lagi sepotong dan langsung digigit, ujarnya kemudian sambil tertawa, ehm harum nian ayam ini, ayo! Makan dulu sebelum meneruskan pembicaraan. Waktu itu sesungguhnya Kuh Hui sedang terpojok dan tak mampu menjawab pertanyaan Lim Hon Kim, tindakan Han Sikong dengan menyodorkan potongan ayam hutan itu tak lain adalah menyelamatkan dia dari malu, dan tanpa sungkan disikatnya daging ayam itu sambil katanya kepada Lim Hon Kim, Lote, mari kita makan dulu sebelum meneruskan pembicaraan. Melihat dua orang rekannya makan dengan penuh kenikmatan, timbul juga rasa lapar Lim Hon Kim, maka tanpa banyak bicara lagi dia pun ikut menyikat daging ayam itu. Begitulah, sambil menikmati daging ayam dan meneguk arak wangi ketiga orang itu melewatkan malam yang dingin dengan penuh kegembiraan sepanjang menikmati hidangannya Kuh Hui putar otak tiada habisnya. Berusaha mencarikan jawaban yang tepat untuk menghadapi pertanyaan Lim Hon Kim tadi. Sebaliknya Lim Hon Kim dengan pandangannya yang tajam mengawasi terus gerak-gerak Kuh Hui, membuat lelaki ini menjadi semakin gelisah dan tak tenang. Pada dasarnya ia memang agak bodoh sehingga dalam cemasnya ia semakin tak peroleh jawaban yang lebih tepat untuk menghadapi pertanyaan orang, sampai habis seekor ayam, jawaban belum juga ditemukan. Han Sikong yang berpengalaman segera dapat merasakan kegelisahan rekannya itu dari perubahan mimik wajahnya, maka dia pun bertanya, apakah saudaraku sedang menjalankan perintah saudaramu? Pertanyaan ini segera menggerakkan otak Kuh Hui, buru-buru sahutnya, yaa, benar, aku memang sedang melaksanakan perintah to aku. Ia berbatuk-batuk sebentar lalu meneguk arak wanginya, setelah itu melanjutkan. Aku mendapat perintah datang ke sini untuk mengawasi gerak-gerik Tianhok Sangjin, sebentar lagi aku harus pulang untuk memberi laporan. Tanda petik. Kalau begitu saudaraku benar-benar tidak mengetahui latar belakang dibalik persoalan ini, tanya Lim Hon Kim. Si kepalan baja Kuh Hui menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal, sahutnya cepat, sekalipun aku tidak mengetahui latar belakang dibalik persetiwa ini, namun tak salah lagi jika ku katakan kepergian Tianhok Sangjin kali ini ke istana racun adalah demi keselamatan umat persilatan. Bila saudara Lim ingin mengetahui kejadian yang sebenarnya, lebih baik kau ikut aku bertemu dengan to aku. Jadi mesti berangkat ke Won Tiong. Tidak usah, kau tak perlu ke Won Tiong, sebab ketika berangkat kemari aku telah berjanji dengan kedua saudara angkatku untuk bersuah di rumah makan Ki Eng Lo di kota Si Chiu. Rupanya orang kedua dan ketiga dari orang gagah Won Tiong adalah orang-orang yang polos dan agak bodoh, mereka berangasan dan gampang naik emosi, hanya Lotoa mereka seorang yang cerdik, banyak akal dan sempurna dalam ilmu sastra maupun ilmu silat. Saudaraku, masih berapa lama lagi hari pertemuan kalian tanya Han Si Kong kemudian? Tidak terlalu lama, tidak terlalu lama, jawab Ku Hui setelah berpikir sebentar. Selewatnya malam ini paling bantar tinggal tiga hari. Kerelaan Tian Hock Sang Jin mengikuti perempuan itu menuju ke istana racun benar-benar merupakan kejadian yang diluar dugaan, aku percaya sekalipun tindakannya itu bukan demi menyelamatkan jiwa umat pesilatan di kolong langit, sudah pasti disebabkan alasan-alasan yang mengejutkan hati. Tanda petik. Dia angkat kepalanya memandang rembulan di angkasa, lalu setelah menghela nafas panjang terusnya, perempuan yang duduk di atas tandu itu meski pandai menggunakan benda beracun, namun mengandalkan ilmu silat yang dimiliki Tian Hock Sang Jin serta kemampuan si kakek dari Margapak itu sesungguhnya sudah cukup untuk menandingi kemampuan Dewi Seratus Racun, bahkan mempunyai kesempatan memenangkan pertarungan itu. Tapi nyatanya ia rela menyerah dengan begitu saja dan berangkat ke istana racun secara ikhlas, dibalik semua kejadian ini tentu terdapat rahasia yang sukar diutarakan, suatu masalah yang maha penting yang telah memaksa Tian Hock Sang Jin menyerahkan diri secara sukarlah. Lim Hon Ki menggerakkan bibirnya seperti hendak mengatakan sesuatu, tapi niat tersebut diurungkan kemudian, dia mendongakan kepalanya memandang rembulan di angkasa dan menghembuskan napas panjang. Si kepalan baja Kuhui melirik Lim Hon Kim sekejap kemudian ujarnya pula, Saudara Lim tak usah cemas. Asal kita berangkat ke situ dan menjumpai Toa Koku, maka latar belakang peristiwa ini pasti akan segera kau ketahui, bukan aku sengaja menyombongkan diri, kecuali saudara angkatku itu, mungkin di kolong langit sudah tiada orang kedua yang mengetahui latar belakang peristiwa itu, Lim Hon Kim tersenyum. Gara-gara Tian Hock Sang Jin menyerahkan diri masuk ke istana racun, saudaraku telah menangis dengan begitu sedihnya, aku pikir habungannya dengan kalian tiga orang gagah dari Wan Tiong tentu akrab sekali, saudaraku, walaupun kau tidak mengetahui latar belakang kerelaannya menuju ke istana racun, tentu kau sangat mengetahui watak serta tabiat Tian Hock Sang Jin pada masa hidupnya. Bersediakah kau memberi penjelasan? Tian Hock Sang Jin pernah menyelamatkan jiwa kami tiga orang gagah dari Wan Tiong. Andai kata ia tidak tampilkan diri untuk menolong, mungkin dalam dunia persilatan saat ini sudah tiada nama Wan Tiong Semgi lagi. Tanda petik. Tampaknya ia harus bersusah payah untuk mengungkapkan beberapa patah kata itu. Selesai bicara ia terbatuk-batuk beberapa saat. Akhirnya setelah meneguk beberapa tegukan arak, baru ia meneruskan, Saudara, Lim, terus terang saja ku katakan, terhadap akal muslihat segala macam aku benar-benar tidak mengerti bahkan memahaminya, sehingga gara-gara ini beberapa orang sahabat karikku dalam dunia persilatan memanggilku sebagai si kepalan baja berhati batu. Berbeda sekali dengan Lotoaku itu, dia berpengalaman pintar, banyak akal dan tahu membaca keadaan, sehingga selama ini semua tindak tanduk kami selalu diatur oleh Lotoa kami itu. Walaupun Lim Hon Kim baru terjun ke dalam dunia persilatan, namun rasa ingin taunya telah terpancing oleh pelbagai kejadian aneh dalam dunia persilatan ini setelah menghela nafas panjang katanya, A.A.A.I. Seandainya aku tak ingin buru-buru kembali ke kota Kim Leng, aku betul-betul ingin mengikuti jejak Tian Hock Sang Jin dengan mengunjungi istana racun di tempat gersang itu berbicara sampai di sini, dia pun bangkit berdiri. Bagaimana Saudara Lim hendak pergi tegur Kuhui? Yee A.A.A., aku masih ada urusan penting yang mesti segera diselesaikan sekarang juga aku hendak pulang ke kota Kim Leng. Kuhui segera menjura. Bila Saudara Lim tidak keberatan, bila kebetulan lewat di Wong Tiong, jangan lupa mampir ke rumahku. Terima kasih juga untuk arak wangimu malam ini, sahut Lim Hon Kim sambil balas memberi hormat. Selesai bicara ia balik badan dan berlalu dengan langkah lebar, buru-buru Han Sikong memberi hormat pula kepada Kuhui Seraya berkata, sekarang Tian Hock Sang Jin telah berangkat ke istana racun, aku rasa Saudaraku juga tak perlu berdiam lebih lama lagi di sini, lebih baik cepat-cepat temui kakakmu agar rencana pertolongan segera disusun, aku percaya kakakmu yang cerdik pasti punya rencana yang jitu. Aduh, aku pun hendak mohon diri juga. Kalian berdua baik-baiklah menjaga diri di jalan, aku tidak mengantar lebih jauh. Sambil tertawa Han Sikong mengulapkan tangannya lalu segera melakukan perjalanan, dalam sekejap mati ia sudah berada puluhan kaki jauhnya menyusul di sisi Lim Hon Kim. Lote, bisiknya kemudian. Hendak ke mana kita Lim Hon Kim menghela nafas panjang. Aai, meskipun persoalannya sudah agak terlambat, namun aku tak bisa tidak mesti mengerahkan segenap penaga dan pikiran yang kumiliki untuk menemukan kembali obat Jin Som berusia seribu tahun itu. Bagus sekali, aku juga hendak balik ke pesanggerahan Tohoakit untuk membuat perhitungan dengan likling si budak busuk itu. Lim Hon Kim tertawa sedih. Kepergian kita kali ini meski bisa temukan likling dan merampas balik obat Jin Som berusia seribu tahun itu, mungkin tidak ada waktu lagi untuk menyelamatkan jiwa Chiu Tai Hiap, Aai, sebelum meninggalkan rumah, ibuku sudah wanti-wanti berulang kali, ia bilang obat Jin Som itu punya pengaruh yang sangat besar dengan keselamatan seseorang, tak nyana aku telah menghilangkannya sehingga mengakibatkan jiwa Chiu Tai Hiap terancam, Aai, entah bagaimana aku mesti memberi laporan kepada ibuku nanti. Lote, kau tak usah kelewat menyesali diri sendiri, Bu Juhon Sikong sambil menghela napas pula, perlu diketahui, seorang jago yang melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, mati hidup sukar diduga, sebaliknya Chiu Tai Hiap sudah puluhan tahun lamanya tersohor dalam dunia persilatan, setiap umat persilatan yang menyinggung tentang dia, ada yang menghormatinya seperti dewa tapi ada juga yang bencinya sampai merasuk tulang. Ada sementara orang yang menghawatirkan keselamatan jiwanya dan selalu mohon kepada Tian agar melindungi jiwanya, tapi tidak sedikit yang mengutuk dan menyumpahinya. Bila seseorang telah berada dalam situasi macam begini, mati atau hidup memang sama-sama susahnya. Setelah berhenti sebentar, tiba-tiba ia seperti teringat dengan suatu persoalan yang sangat penting, kembali lanjutnya, Lote, maaf jika aku banyak bertanya. Apa sih hubunganmu dengan Chiu Tai Hiap itu sehingga kau bersedia mempertaruhkan jiwa untuk menghantarkan obat mustika itu untuknya? Lim Hon Ki menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku sendiri pun kurang jelas, sahutnya. Yang ku ketahui hanyalah melaksanakan perintah dari ibuku. Oh 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 rupanya begitu Hon Si Kong Manggut. Manggut, dia pun mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, kalau begitu kepergian lote kali ini merupakan perjalanan perdana mu mengarungi dunia persilatan. Tepat sekali, aaaai seandainya aku memiliki sedikit. Saja pengalaman dalam dunia persilatan, tak nanti aku sampai dipecundangi Hon Guat Si Buda kecil itu sehingga obat mustika ku tercuri. Setauku, obat mustika yang ada di dunia saat ini tak satupun yang bisa menangkan obat jinsom seribu tahun hasil racikan si dewa jinsom Fang Tianhua. Boleh aku tahu apakah jinsom seribu tahunmu itu merupakan hasil racikan dari Fang Tianhua? Walaupun aku kurang begitu mengerti tentang keadaan yang sesungguhnya, namun berdasarkan analisaku, pil jinsom berusia seribu tahun itu memang benar-benar hasil racikan dari Fang Tianhua. Semisalnya obat itu bisa diperoleh secara gampang, tak nanti ibuku akan berpesan berulang kali serta mengirimku sendiri untuk menempuh perjalanan jauh. Tanda petik, Han Si Kong angkat kepalanya memandang rembulan dan bintang yang bertaburan di angkasa, setelah itu bisiknya. Sementara menempuh perjalanan, baiklah aku beritahu sedikit tentang pengetahuan dunia persilatan kepadamu, agar di kemudian hari bila bertemu dengan jago tangguh, kau sudah mempunyai persiapan yang matang. Terima kasih atas kesediaanmu, aku siap mendengarkan. Han Si Kong mendehem beberapa kali untuk memperlancar tenggorokannya, setelah itu baru ujarnya. Dalam dunia persilatan saat ini, terlepas dari kesembilan partai besar, orang yang memiliki kedudukan dan nama paling tinggi adalah Chiu Tai Hiap Chuang, Tian Ho Sang Jin, Si Dewa Jin Som Fang Tian Hua dan Datuk Sepuluh Penjuru Xiang Lam Chiao. Tapi keempat orang itu jarang sekali saling berhubungan nama yang diperoleh pun berbeda. Seperti Tian Ho Sang Jin, ia jarang sekali bergerak dalam dunia persilatan sehingga tidak banyak jago silat angkatan muda yang mengetahui nama besarnya, sebaliknya Chiu Wan Chiu Tai Hiap ibarat naga sakti yang tampak kepalanya tak tampak ekom ya, sebentar muncul sebentar menghilang, jejaknya sukar diikuti lagi pula tidak senang mencampuri urusan orang lain. Di antara keempat orang itu, dialah terhitung jago yang paling banyak membunuh orang, tapi namanya juga paling termasuhur sehingga ada sementara orang memandangnya sebagai buddha penyelamat kehidupan, tapi ada pula yang menganggapnya sebagai duri dalam daging. Mendadak satu ingatan melintas dalam benak Lim Hon Kim, diam-diam pikirnya di dalam hati, orang ini kecuali berwata agak berangasan sesungguhnya tak hilang sifat adil dan jujurnya, kalau diingat bagaimana ibuku memerintahkan aku untuk menempuh perjalanan jauh, lalu suhu mengambil resiko sampai terluka parah. Gara-gara sebotol pil jinsom seribu tahun dan kejadian-kejadian lain, rasanya semua peristiwa ini di luar kebiasaan, tentu antara aku dengan Chiu Wong mempunyai kaitan hubungan yang amat besar, atau bisa juga dia adalah sahabat karib suhuku. Yee-aa, kenapa tidak kugunakan kesempatan ini untuk menyelidiki wataknya? Berpikir sampai di situ, Ia pun bertanya, Lo Chiampue mempunyai pengetahuan yang amat luas. Tentang kaum persilatan pun Lo Chiampue memahami bagaikan melihat jari tangan sendiri bersediakah kau memberikan tanggapan tentang watak serta tabiat Chiu Tai Hiap. Chiu Wong. Lemu silatnya mahasakti, orangnya jujur, adil dan tidak berat sebelah, paling senang mencampuri urusan dunia yang tak adil, sehingga karena kebiasaannya itulah ia dipanggil orang sebagai hakim sakti. Kalau begitu dia adalah seorang tokoh yang baik sekali? Yee-aa, dia adalah seorang pendekar besar yang pantas dihormati semua orang memanggilnya Chiu Tai Hiap dan tak ada yang memanggil namanya, dari sini bisa disimpulkan betapa hormatnya umat persilatan terhadapnya. Lantas bagaimana pula dengan tabiat si dewa Jin Som Fang Tianhua? Fang Tianhua seorang jago yang senang menyendiri sepanjang hidupnya ia amat jarang melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, tapi kecerdasan serta kehebatan ilmu silatnya merupakan orang paling top dalam 100 tahun belakangan ini. Bukan cuma paham ilmu pengobatan dan pertabiban bahkan dia pun menguasai ilmu tanah dan bangunan perkampungan Pit Tim San Ceng yang dibangunnya penuh dilengkapi aneka alat rahasia yang memiliki perubahan tak terduga. Walaupun hanya rumputan atau pepohonan, semuanya mengandung hawa pembunuhan yang mengerikan selama puluhan tahun terakhir ini belum pernah ku dengar ada jago silat yang berhasil masuk keluar dari perkampungan Pit Tim San Ceng dengan selamat tanpa seijain Fang Tianhua. Ah ah ah, pernahkah lociam poe mengunjungi tempat itu? Aku hanya pernah mendengar cerita yang beredar dalam dunia persilatan, sedang diriku pribadi belum pernah mengunjungi perkampungan itu. Fang Tianhua memiliki kepandayan yang luar biasa, dapat membangun bangunan yang penuh dengan alat rahasia, menguasai ilmu pertabiban dan obat-obatan, kehebatannya tiada tandingan, tapi bagaimana jika ilmu silatnya dibandingkan dengan kemampuan ciutai hiap? Wah ah, kalau soal ini, kalau soal ini, Han Sikong agak gelagapan, tapi sesudah mendaham beberapa kali, terusnya, ilmu silat yang dimiliki kedua orang ini telah mencapai puncak kesempurnaan. Kalau kedua orang itu tidak saling berhadapan dan melakukan, duel, rasanya sulit bagi kita orang awam untuk menentukan siapa yang lebih mengungguli siapa. Kalau menurut pandangan lociam poe pribadi, kalau lociam poe pribadi, kalau lociam tetap ingin tahu, aku hanya bisa. Mengatakan kepandayan mereka berimbang. Tampaknya Lim Hon Kim sudah terpancing oleh rasa ingin taunya setelah mendengar penuturan Hon Sikong yang panjang lebar tentang dunia persilatan, kini, tak tertahan lagi ia bertanya lebih lanjut, siapa pula tokoh silat yang disebut Datuk Sepuluh Penjurus Yang Lem Chiao. Kenapa namanya bisa disejajarkan dengan si Dewa Jin Somfang Tianhua, Ciutai Hiap serta Tianhok Sang Jin? Bila kita harus memerdakan mereka menurut tingkatan dalam dunia persilatan semestinya kedudukan. Siang Lem Chiao masih setingkat lebih tinggi bila dibandingkan dengan Ciutai Hiap atau Fang Tianhua. Apakah Datuk Sepuluh Penjurus masih hidup segar bugar dalam dunia persilatan hingga detik ini desak Lim Hon Kim? Wah ah ah kalau soal itu aku kurang jelas, ia sudah bertahun-tahun tak pernah memunculkan diri dalam dunia persilatan sedang jagoan yang benar-benar pernah bersuah dengannya juga sangat sedikit. Tapi anehnya setiap jangka waktu tertentu, dalam dunia persilatan selalu muncul surat hasil tulisannya yang berisikan ramalan-ramalan yang mengejutkan bahkan ramalannya selalu tersebar dengan cepat dalam dunia persilatan, walaupun tidak selalu tersebar luas sampai utara maupun selatan sungai besar, tapi sudah pasti menggetarkan suatu wilayah tertentu. Apakah ramalannya selalu tepat? Tanya Lim Hon Kim keheranan. Yee ae ae, tepat sekali, tak satupun ramalannya yang meleset. Bila apa yang lociam poe katakan benar, bukankah kemampuannya sudah melebih dewas seru Lim Hon Kim dengan nada penuh ragu. Han Sikong segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha, lo teh, kau tak usah banyak pikir lagi tentang masalah tersebut selama puluhan tahun terakhir ini sudah begitu banyak orang yang menaruh rasa ragu dan curiga, malahan ada yang membuang banyak tenaga untuk menyelidiki palsu aslinya tulisan itu. Ada pula yang mengembara sampai ke ujung dunia untuk menyelidiki jejak si Datuk 10 penjuru Siang Lem Chiao, tapi akhirnya tak seorang pun yang berhasil mengungkap teka teki ini. Apakah Siang Lem Chiao masih hidup di dunia ini atau tidak juga tidak diketahui orang, apalagi asli tidaknya surat ramalan tersebut memang tulisan Siang Lem Chiao atau bukan, hingga kini tetap merupakan tanda tanya besar, rahasia yang penuh diliputi misterius ini membuat siapa saja tak habis mengerti. Tapi dengan berlalunya seng waktu, daya tarik umat persilatan terhadap persoalan ini pun makin surut. Menurut pendapatku, rahasia tersebut mungkin tetap akan menjadi teka teki hingga akhir jaman, tak seorang pun yang bisa menebak secara tepat apakah Siang Lem Chiao masih hidup di dunia ini atau tidak. Pelbagai pertanyaan segera berkecamuk dalam benak Lim Hong Kim, tak tahan ia bertanya lagi, masa di kolong langit tak ada ahli tulisan yang bisa membedakan asli tidaknya surat itu hasil karya Siang Lem Chiao atau bukan? Ya, justru disinilah letak keandahan tersebut, apakah lo Ciam Poe dapat menjelaskan? Untuk menentukan asli tidaknya tulisan itu, umat persilatan di seluruh kolong langit pernah berkumpul di Lotengo Ihoxlo, bahkan dari segala pelosok negeri dikumpulkan hasil karya Siang Lem Chiao sebagai bahan perbandingan, lalu diundang pula 12 orang ahli tulisan untuk mencocokkan tulisan dalam surat ramalan itu dengan hasil-hasil karyanya yang telah ada, namun usaha tersebut tak pernah berhasil menentukan kesimpulan. Tanda petik. Kalau begitu kita bisa simpulkan tulisan dalam surat ramalan itu memang hasil karya Siang Lem Chiao pribadi? Tapi setiap jago yang hadir dalam pertemuan itu tidak percaya kalau beliau masih hidup di kolong langit. A-a-a-ai, kalau begitu aneh sekali, ucap Lim Hon Kim. Sambi mendongakan kepalanya dan menghela napas panjang. Lote, lebih baik kau lupakan saja persoalan ini untuk sementara waktu selama puluhan tahun sudah begitu banyak jago peras otak dan tenaga untuk memecahkan rahasia ini namun gagal, apalagi dengan kemampuan kau seorang. Menurut perasaanku, tampaknya di balik teka teki ini terkandung suatu rahasia besar yang dapat menggetarkan seluruh umat persilatan. Tepat sekali, Sahut Han Sikong sambil tertawa, tapi sehari rahasia itu belum terungkap orang yang tidak percaya pun harus mempercayainya. Menurut kublasan orang yang ahli dalam ilmu tulisan pun tak bisa membedakan asli tidaknya tulisan dalam surat ramalan itu, aku yakin tulisan itu tentu bukan hasil karya orang lain. Bisa jadi benar-benar hasil karya siang Lem Jo pribadi. Dari mana kau bisa tahu tanya Han Sikong sambil gelengkan kepalanya dan tertawa. Ah-ah-ah-ah, aku hanya berbicara menurut apa yang ku dengar, belum tentu dugaanku benar. Di tahun-tahun pertama penyelidikan peristiwa ini memang menggemparkan dunia persilatan. Tak sedikit jago persilatan turut campur. Namun setelah dilakukan penyelidikan selama puluhan tahun tanpa berhasil menemukan sesuatu keterangan, persoalan pun jadi memudar sendiri, meski nama siang Lem Jo masih beredar dalam dunia Kang Wau namun mati hidupnya sudah tidak menjadi perhatian orang lagi. Yang menjadi pusat perhatian justru surat ramalannya yang beredar dalam dunia persilatan sebab selama puluhan tahun setiap ramalannya tak ada yang meleset semua kejadian nyata benar-benar terjadi, oleh karena itu surat ramalan itu sudah menjadi panutan umat silat. Begitu tersiar setiap jago pasti mengetahuinya. Lim Hon Ki menghela nafas panjang. A.A.I. Dunia benar-benar telah berubah. Hanya berdasarkan beberapa tulisan dari orang yang mati hidupnya tidak ketahuan saja sudah cukup menggemparkan dunia persilatan. Kejadian ini benar-benar suatu peristiwa yang memedihkan hati, Han Sikong tertawa terbahak-bahak. Hahaha, saudara cilik, kita tak perlu risau gara-gara persoalan itu, sudah puluhan tahun persoalan itu menggemparkan dunia namun tak pernah tuntas. Dengan andalkan kemampuan kita berdua mana mungkin rahasia besar ini bisa terpecahkan? Lim Hon Ki menghela nafas panjang dan tidak berbicara lagi, mendadak ia percepat langkahnya meneruskan perjalanan semalaman mereka melakukan perjalanan. Ketika Fajar mulai menyingsing mereka sudah menempuh perjalanan sejauh seratus li lebih. Tiba-tiba Han Sikong menghentikan langkahnya sambil berseru, Saudara cilik, kita harus beristirahat dulu. Keinginanku untuk pulang sekarang bagaikan anak panah di atas busur, kalau bisa aku ingin punya sayap dan terbang kembali. A.A.I., Saudara cilik, buat apa kau tergesa-gesa sekalipun kita sudah mendapatkan pil mustika seribu tahun itu sekarang, belum tentu sempat menyelamatkan jiwa Ciu Tai Hiap. Lim Hon Ki menghela nafas sedih, ia bungkam diri begitulah, setelah beristirahat sejenak kembali mereka berdua meneruskan perjalanan. Han Sikong sudah lama berkelana dalam dunia persilatan, ia sangat hafal dengan jalanan di sekitar situ. Dengan andalkan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki kedua orang itu, perjalanan dapat ditempu lebih cepat lagi, menjelang matahari terbenam, mereka telah tiba di kubil awan hijau di bukit Ciong San. Tampak seorang gadis berbaju hijau yang menggembol pedang di punggungnya datang menyongsong, dalam sekejap mati ia sudah tiba di hadapan kedua orang itu. Berhenti terdengar gadis itu membentak nyaring. Lim Hon Kim berpaling, ia segera kenali orang itu sebagai adik Misan Libun yang dari bukit Hang San, cepat-cepat sapanya sambil menjura, nona. A-a-a-a rupanya kau sudah pulang gadis berbaju hijau itu berseru keheranan. Mendadak wajahnya berubah amat serius, tegurnya lagi dingin. Diam-diam kau sudah ngeloyor sampai kemana? H-mm-m gara-gara kau, kami sampai harus mencarimu di mana-mana. Lim Hon Kim sudah tahu kalau gadis ini terbiasa dimanja sejak kecil sehingga tabiatnya agak berangasan, dia pun tidak meladeni, tanyanya sambil tersenyum saudara Li ada di dalam kuil. Kau menanyakan kakak Misanku seru gadis berbaju hijau itu dengan wajah cemberut. Dia ada di dalam kuil tidak ada, kenapa? Tahukah nona, kakak Misanmu telah pergi kemana? Tanya Lim Hon Kim lagi dengan kening berkerut. Kau benar-benar tidak tahu atau sengaja bertanya untuk mempermainkan aku? Tentu saja benar-benar aku tidak tahu, buat apa aku permainkan dirimu. Dia pergi mencarimu seru gadis berbaju hijau itu marah. Apa? Masa ketua kuil iuga tidak ada? HMM, kau pergi tanpa pamit masih mendingan, adik kesayanganmu juga kabur tanpa pamit. Apa? Dia juga pergi Lim Hon Kim makin terkejut. HMM, gara-gara kalian, ketua kuil awan hijau. Sampai mengutus segenap anak muridnya pergi mencari kalian di mana-mana. Lim Hon Kim tidak bicara lagi, dia melangkah menuju ke kuil. Sampai sama yang dia melangkah mencari kalian. Terima kasih.